FEDERASI ANFOKAM REKU 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 PEMBAYARAN ONLINE PANGGILAN ONLINE PERSIDANGAN ONLINE PENGUNA PENGUNA TERDAHTAR Saya ambil satu contoh yang kiri Bapak Ibu Kalau tidak kelihatan saya bacakan Pengguna terdahtar dan pengguna lainnya Ini bayangannya nanti Ibu Sebelum kita melakukan persidangan secara online itu Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Yang harus Bapak Ibu lakukan sebagai pengacara adalah Membuat ID e-code ID e-code itu Ya maaf betul kalau sekarang Bapak Ibu Dereksagat katakan saya Karena salah satu persyaratannya harus ada berita acara sumpah Dari pengadilan tinggi Nanti kalau Bapak Ibu sudah disumpah oleh pengadilan tinggi Kemudian Bapak Ibu untuk bersidang secara elektronik ini Bapak Ibu nanti harus mendaftarkan diri Bapak Ibu ke dalam sistem e-litigasi atau e-code Salah satu persyaratannya adalah berita acara sumpah Kemudian ada kartu tanda akuta akum, kakati, dan sebagainya Mendaftarkannya dimana nanti pak? Mendaftarkannya adalah Dimana Bapak Ibu disumpah sebagai avokat Disitulah Bapak Ibu mendaftarkan Kalau Bapak Ibu disumpah sebagai avokat nanti di pengadilan tinggi Semarang Maka Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri Bapak Ibu itu Di pengadilan negeri seluruhnya yang ada di Jawa Tengah Tidak harus ditegang, bisa diperbes, bisa dipemalan, bisa dislawit Sepanjang wilayahnya masih wilayah PT Semarang Dan ID e-code itu nanti akan berlaku seumur hidup Jadi tidak ada keadaan luar sana Kecuali hal-hal tertentu yang dianggap itu sebagai pelanggaran Sepanjang tidak ada pelanggaran-pelanggaran tertentu yang menyebabkan ID itu dibekukan Maka ID itu akan berlaku seumur hidup Itu yang harus Bapak Ibu lakukan mendaftar Dari sekarang saya pesan atau saya ditip ke Bapak Ibu Nanti kalau Bapak Ibu sudah punya berita acara sumpah Kalau Bapak Ibu kesulitan mengenai ini Bapak Ibu bisa datang ke pengadilan negeri tegar Karena kami akan membantu Bapak Ibu untuk mendaftarkan diri Bapak Ibu Lanjutkan Ini contohnya pengguna terdaftar adalah Avokat di POI 22.020 Pengguna lain untuk lawan gimana Pak? Kalau ekor kan saya sebagai Avokat sudah punya ID ekor Lawan pun seperti itu juga Kalau lawan Bapak Ibu perseorangan pemerintah badan hukum dan kuasa investasi itu Dalam sisip ini dinamakan pengguna lain Maka mereka juga harus punya ID ekor Bedanya apa? ID mereka ini nanti bikinnya di pengadilan Kalau Bapak Ibu nanti kan sekarang otomatis bikinnya dimanapun bisa Di Eropah bisa, di PNI bisa Tapi kalau untuk mereka ini nanti dimana? Bikinnya adalah di pengadilan Kalau Bapak Ibu bukan si Badu Badu domisininya ditegal Bukannya ditegal, sidangnya ditegal Maka si Badu nanti bikin ID ekornya di pengadilan negeri tegal Dan ID-nya si Badu ini nanti hanya berlaku sepanjang pemeriksaan perkara itu Terlangsung tidak seperti Bapak Ibu yang ID-nya berlaku seumur hidup Termasuk pemerintah badan hukum ataupun badan hukum dan kuasa insiden Ini pengguna terdaftar syaratnya Harus punya kartu tanda anggota nanti Bapak Ibu Harus punya berita acara sumpah advokat Harus punya KTP Bapak Ibu nanti register akun Melengkapi data advokat Validasi data di PT Validasi data di PT itu nanti secara otomatis Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu sudah punya berita acara sumpah Di pengadilan di Kijawa Tengah Nanti kalau Bapak Ibu masukkan ini semua nanti dengan sendirinya muncul nama Bapak Ibu Kalau belum muncul nama Bapak Ibu silahkan datang ke pengadilan Mr. Park Untuk disampaikan ke pengadilan tinggi Jadi kita akan mengajukan Pak Mohon maaf namanya Pak Budi belum termasuk ke sini Kemungkinan itu karena bimbang heron Tapi seminimal mungkin kami atau pengadilan tinggi Akan selalu mengupdate data-data terbaru terkait dengan berita acara sumpah advokat yang dilakukan ke pengadilan tinggi Ini pengguna lain contohnya Perseorangan pemerintah badan hukum dan kuasa insidentil Pendaftaran ekot bagi pengguna lain dilakukan di pengadilan Tadi sudah saya singgung Pengguna lain hanya berlaku saat beracara secara elektronik untuk 1 kali dan 14 hari Setelah tanggal keputusan Ini yang saya contohkan tadi yang non-advokat Ini syarat-syaratnya KPB dan sebagainya Ini versi berifikasi pengguna yang dilakukan di pengadilan tinggi Pengguna terdaftar oleh pengadilan tinggi Pengguna terdaftar itu bapak ibu Pengguna lain itu adalah orang-orang di luar advokat yang nanti verifikasinya oleh pengadilan negeri setempat Ini adalah tampilan gambaran aplikasi ekot makam aku Bapak ibu bisa browsing sekarang pun juga bisa Atau kapan-kapan bisa Nanti bapak ibu mendaftarkannya diri bapak ibu melalui aplikasi ini Atau melalui sistem ini Kalau ada kesulitan nanti silahkan datang ke pengadilan negeri Kami akan datang semangat 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 Kami akan datang semangat semangat semangat